Intro Sabah terkenal dengan keindahan laut dan juga makanan laut yang segar Oleh itu, terdapat banyak nelayan yang telah menceguri bidang akwakultur sebagai sumber mata pencarian mereka Ence Johari Bin Asang berasal dari kampung Teritipan, Kota Marudu Merupakan seorang pengusaha ternakan ikan dalam sangkar yang telah berkecimpung dalam bidang ini semenjak tahun 1997 Assalamualaikum, saya Johari Bin Asang Usaha contoh dengan sangkar kampung Teritipan, Kota Marudu Berbekalkan 9 petak sangkar sahaja, kini Ence Johari sudah memiliki 60 petak sangkar Ikan ikan yang saya ternak pada masa ini Ikan seluntung, ikan kerapu, dan ikan merah Selebih itu, sebuah sempingan, saya juga ada menternak petang lembut, ramis, ikut tarik Untuk dipasarkan di makit-makit di dalam daerah Kota Karabalu Ence Johari merupakan salah seorang penternak terawal Memandangkan bakalan kayu sukar diperolehi Beliau menggunakan purlin sebagai bahan asas untuk membuat pangkar ikan milik beliau Selama 3 tahun menggunakan purlin Beliau berkata bahwa purlin lebih jimat dan lebih tahan lama Beliau berkata bahwa purlin lebih jimat dan lebih jimat Beliau berkata bahwa purlin lebih jimat dan lebih jimat selamat menikmati selamat menikmati